Sementara itu, Ibunda Peggy Setiawan Kartini hingga Senin siang masih syok setelah polisi menggelar konferensi pers tentang keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Kartini mengaku sakit dan izin untuk tidak bekerja di rumah kuasa hukum. Pada Senin siang, kediaman rumah keluarga Peggy Setiawan di desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tampak tertutup. Berbeda dengan hari minggu kemarin saat Ibunda Peggy masih menemui dan berbincang bersama sejumlah wartawan. Sesudah menyaksikan konferensi pers Polda Jabar pada hari minggu, keluarga Peggy masih belum dapat ditemui. Bahkan Ibunda Peggy Setiawan Kartini dalam keadaan syok. Bahkan menurut kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan, Kartini hari itu izin untuk tidak bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pengacaranya karena sakit. Masa sakit dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangkai. Karena memang dia juga tidak tahu. Kita kan sebenarnya dalam hukum pindana ada pradugata bersalah. Cuma karena mereka kan nggak tahu juga begitu dikatakan bahwa tersangka satu-satunya sok kan seperti itu. Dia sok sangat terpukul dan kalau anak saya yang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tetap harus dihukum atau selalu menjalani hukuman. Iya sakit. Belum bisa ditemuin? Belum bisa ditemuin. Tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat, Bu. Saya izin ya kepalanya masih pusing. Pihak keluarga Peggy dan kuasa hukumnya tidak mempercayai keterlibatan Peggy Setiawan. Mereka bersikukuh menyatakan bahwa saat kejadian Peggy Setiawan tengah bekerja di Bandung. Jerry Komara, Cirebon.